Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Priyanto Chang di sini dan kali ini kita sampai pada episode ke-63 dari kisah Ting ya, kisahnya sebagai berikut nah, sebagai tukang bagi brosur properti di mal Ting tidak punya banyak teman kerja dan kalau mau makan, maka dia pergi sendiri ke warung di samping gedung atau di kantin karyawan atau sopir jelas gajinya dari bagi brosur tidak cukup buat makan di restoran, di dalam mal kalau dia makan di dalam, ya bangkrut dia nah, suatu hari saat dia ke kantin karyawan dia melihat penjaga tukang HP yang baik hati yang pernah dia ketemuin waktu itu sedang duduk sendirian di sana pria itu tampaknya kok baik hati ya ramah maka Ting memutuskan untuk mendekatinya boleh saya duduk di sini kata Ting sambil menunjukkan bangku kosong yang di sampingnya oh, silahkan, silahkan jawabnya ramah ke Ting saya Ting, saya kerja sambilan bagi brosur properti di CL kata Ting memperkenalkan diri pria gemuk itu terus tersenyum dan menjawab saya ricat, saya hanya penjaga toko HP di sini pekerjaan biasa, tapi pekerjaan itu bisa buat bayar tagian kos saya Ting tertawa, sama pekerjaanku juga tidak menarik saya mencoba meyakinkan orang-orang untuk investasi di properti padahal mungkin mereka tidak butuh itu mereka berdua tertawa karena pekerjaan mereka sama-sama membosankan mulai dari pertemuan di hari itu Ting dan ricat menjadi teman akrab dan sering makan siang bareng di warung atau kampin golongan bawah Ting tahu ricat adalah banci dari tindak tanduknya yang sangat feminim Ting di masa kecilnya pernah punya pegawai banci di warung sotonya bahkan pegawai itu yang berusaha membelanya agar dia tidak dimasukin ke tong sampah oleh ibunya sehingga baginya punya teman banci sama sekali tidak ada masalah nah mereka bertukar cerita tentang pengalaman kerja mereka yang membosankan fitur HP dan ricat selalu bisa menyemangati Ting pada saat dia kesal karena dapat penolakan terus-menerus nah ricat ini yang selalu mengajari Ting untuk sabar dan tidak emosional nah pernah suatu ketika Ting ke warteg bersama ricat waktu itu waktu itu saat itu jam makan siang tentu saja wartegnya penuh orang ngantri untuk dapat tempat duduk begitu juga mereka berdua ngantri nah pada saat itu ada tempat duduk kosong karena ditinggalkan nah dua orang berambut panjang di belakang mereka tiba-tiba nyerobot mengambil tempat duduk itu seketika itu Ting seperti api diguyur bensin hei itu tempat kue Ting jengkel sekali diterobot orang itu tidak melatih nih Ting dan menganggap Ting seperti tidak ada enak aja lu main nyerobot tempat orang Ting marah sekali dan mendekat ke arah mereka dan siap berkelari dengan mereka orang itu tenang saja dan tetap bicara santai dengan temannya malah ricat yang menghentikan Ting sudah Ting yuk cari makan yang lain aja Ting masih ingin berkelahi tetapi ricat segera menarik Ting keluar dari warung gitu enak aja orang itu nyerobot tempat orang Ting masih merasa kesal banget ricat menenangkan sudah sabarlah Ting jadi orang jangan emosian sambil mengajaknya pergi dari warung itu lu jadi orang jangan emosian Ting kata ricat lagi sesudah menjauh dari warung itu itu gerombolan copet grogol kata ricat tenang loh kok lu tahu Ting kaget gue pernah dicopet dia jelas ricat wah mereka berdua masih bisa kualawan kata Ting masih tidak terima dalam hati dia berkata di lampu 4 orang aja kualawan ini cuma berdua lu jadi orang jangan emosian bisa gak sih lu Ting jadi agak kesal pada Ting gue dibegah sama dia dia selalu bawa pisau katanya marah pada Ting Ting terdiam kata-kata ibunya teringat lagi emosian malah semua jadi masalah ya demikianlah teman-teman episode ke-63 kisah Ting sampai berjumpa lagi di lain kesempatan sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati